Dari kami sebagai dokter, bila memang ada resiko untuk kejadiannya dehidrasi seperti ada berkeringat dingin, atau rasa pusing, atau mungkin lemas yang berkelebihan, sebaiknya memang puasanya dibatalkan, karena seperti kita tahu, puasa itu ditujukan untuk orang-orang yang memang dalam kondisi sehat, tapi kalau sedang dalam kondisi sakit seperti kekurangan cairan atau dehidrasi, sebaiknya tidak berpuasa. Nah, yang kita harus tahu adalah bagaimana cara supaya terhindar dari resiko dehidrasi. Caranya adalah itu yang tadi, dicukupkan untuk minum air putih kurang lebih 8 gelas satu hari. Supaya tidak dehidrasi, ya kuncinya adalah minum air yang cukup, atau mengurangi kegiatan-kegiatan yang beresiko untuk mencibulkan dehidrasi, misalnya apa nih, olahraga yang terlalu berlebihan, atau misalnya pada saat sahur atau pada saat berbuka minum cairan-cairan yang bersifat menarik air, misalnya kafein atau kopi, atau juga makan makanan yang sifatnya menarik air, misalnya goreng-gorengan atau makanan-makanan yang tinggi lemak. Jadi, kalau berolahraga beresiko untuk menyebabkan dehidrasi, olahraga seperti apa sih yang harus kita kerjakan pada saat berpuasa? Bahwa pada saat berpuasa, bukan berarti kita tidak boleh berolahraga. Kita harus tetap berolahraga, namun jenis olahraga yang dipilih adalah olahraga yang ringan intensitasnya. Contohnya apa nih, jogging-jogging ringan atau mungkin senam-senam ringan yang dilakukan pada saat mendekati waktu berbuka, kurang lebih sekitar 1 jam setelah berbuka. Atau kalau masih khawatir nih, nanti takutnya dehidrasi atau malah menimbulkan rasa haus sehingga puasanya batal, bisa saja olahraganya dilakukan setelah berbuka puasa sekitar 1-2 jam setelah makanannya selesai dikonsumsi. Terima kasih telah menonton!